Kita ke informasi berikutnya, Banjir Kanal Timur menjadi salah satu lokasi favorit warga yang ingin menghabiskan aktivitas bersama di akhir pekan. Selain olahraga lari dan bersepeda, wisata menunggang kuda juga ramai digandungi anak-anak. Dan berikut laporan reporter MNC Media, Nila Matsuna. Ya pemirsa, minggu pagi suasana di Banjir Kanal Timur, BKT Durensawit, Jakarta Timur. Hari ini terpantau ramai oleh masyarakat. Memang masyarakat, mayoritas yang berada di sini adalah warga sekitar yang menggunakan waktu di akhir pekannya untuk beraktivitas seperti olahraga pagi dan juga berjalan-jalan. Memang banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan masyarakat di Banjir Kanal Timur ini. Seperti salah satunya adalah berolahraga pagi, seperti bersepeda maupun berlari dan juga masih ada banyak aktivitas lainnya. Seperti salah satunya yang menarik adalah menunggangi kuda. Dan tentunya menunggangi kuda ini bisa dilakukan oleh anak-anak, sehingga bisa lebih menghibur atau menjadi alternatif hiburan saat masa pandemi ini. Namun sayangnya, penerapan protokol kesehatan di sini masih kurang ketat karena tidak adanya penjagaan dari petugas. Sehingga masyarakat diminta untuk awas diri, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya seperti menggunakan masker, kemudian tetap menjaga jarak dengan orang lain dan juga menggunakan hand sanitizer ataupun selalu mencuci tangan di tempat yang telah tersedia di sekitar sini. Tentunya hal ini untuk mencegah persebaran virus COVID-19 di tempat keramaian sehingga dapat meningkatkan terjadinya kluster baru. Dari Jakarta, Nilama Suna Andri Setiawan dan Dimas Winardi, I News melaporkan.